TAKIS ENTERTAINMENT TAKIS ENTERTAINMENT Label yang menawingi dirinya disebut-sebut telah gubar Dalam curhatan yang ditulis hari Sabtu kemarin tanggal 3 Juni Ya nulis kalau dia belum menerima gaji dari label yang dipimpin si Okamahendra itu Atau ya yang kalian tahu itu mungkin mantannya kalau yang kemarin habis putus Oke kalau gitu kita saksikan ini dia klarifikasinya si Awkarin check this one out baby Guys gue disuruh klarifikasi sama Max dan anak-anak lain Jadi yang gak nurunin duit gue sama duit Sasa dan lain-lain itu bukan Lex ya Ya you know who lah Nanti juga anak-anak TAKIS yang lainnya disuruh klarifikasi Disuruh kasih tahu sebenarnya di TAKIS itu ada apa dan mereka bakal ngomong juga kok Soalnya maaf gue ngerasa gak adil aja selama ini gue udah profesional dan segala macem Cuman gue gak ditreat secara profesional I mean like urusan personal sama profesionalitas tuh gak ada batasannya gitu Gue cuma kecewa aja karena selama ini gue udah nyoba buat profesional Dan semuanya Cuman ya gue cuma sekarang cuma minta apa yang jadi hak gue aja Sekali lagi ya ini gue snapgram kayak gini tadinya gue gak ngomong-ngomong keluar juga Cuman gue dipaksa sama Lex buat ngomong aja Akhirnya katanya Udarin ngomongin aja Jadi gue di snapgram ini disuruh gue ngomongin dan yaudah biar gak ada salah paham Ya gue cuma kecewa aja harusnya kayak hubungan personal itu gak nyangkut-nyangkut ke hubungan profesional gitu ya Dan tenang aja buat online shop yang dari kemarin Udah PP, udah bayar PP atau udah bayar endorse Aku bakal kelarin tanggung jawab aku Soalnya aku bukan tipe orang yang kabur gitu aja Jadi aku bakal kelarin apa yang udah menjadi tanggung jawab aku Dan aku ngasih hak kali ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax